Halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke alhamdulillah kita finish lagi untuk garapan blok OB spesial Kali ini kepunyaannya bos surya balik ya Yang kemarin portingannya kebablasan ya Dan ini sangat butuh ipot untuk memperbaiki hasil portingan yang gagal ya Sekalian tanam linear baru terus dibikin blok OB spesial Portingannya juga terdongkrak menjadi lebih rapi Dibandingkan portingan yang sebelumnya yang bentuknya seperti donat ya bulat-bulat ya Nah untuk ini mengenai head Ini kan sering tanya untuk masalah ukuran ya Ukuran kita simple aja guys Jadi ukuran itu kita langsung menggunakan buret ya Yang penting kalau masalah kemiringan ini ya Sequishnya itu yang mengikuti standar aja ya Karena kan pistonnya juga standar Kebanyakan ya kalaupun pistonnya memang 63mm Itu disesuaikan juga untuk piston 63mm Cuman yang jelas ya Kita sebetulnya simple ya Gak main rumus pakai derajat apa gimana Kita gak main itu ya Karena tetap biarpun kita sebutin derajatnya Kalau seandainya memang bentuk dari ini Cekungannya beda Tentu aja dengan derajat yang sama pun akan beda ya hasilnya ya Derajat kemiringan ini loh Apa namanya Sequishan ini ya Yang saya maksud ya Jadi tetap aja Itu tidak akan ketemu Apa yang diinginkan Sama owner Ataupun Atau yang kita inginkan gitu ya Karakter motornya itu pengen dibikin seperti apa Ya jadi Kita itu langsung kan ada alat buret ya Nah kita pakai CC nya itu Pengukurnya itu pakai buret Kalau masalah ukurannya Itu teman-teman Menyesuaikan dari portingannya aja Tergantung Besar tidaknya portingan Dan Speknya pengen kayak apa Terus peruntukan motornya Untuk apa juga ya Nanti itu Bisa ditentukan Dengan buret ya Lebih akurat ya Dibandingkan kita hanya Menggunakan Derajat Ya Derajat kemiringan ya Jadi itu sudah rumusnya Lebih sulit ya Terus juga Gak akan ketemu juga sih sebetulnya Kalaupun disebutin derajatnya ya Lebih akurat itu Misalkan ini Dibikin 14 cc Ya itu lebih jelas ya Jadi Kalau misalkan 14 cc Untuk piston standar Ya bentuknya misalkan Kayak gini Ataupun kayak gitu Nah itu lebih pasti ya Makanya Kita gak bisa sembarangan Kasih berapa hasil Buretannya berapa cc Ya karena setiap Blok Itu beda-beda ya Untuk hasil garapan Headnya ya Itu sedikit Penjelasan mengenai Masalah Head Yang Diburet Ataupun disequise ulang ya Seperti itu Nah untuk Oli samping racing Kita ini Mewajibkan Teman-teman Untuk beli Ya Meskipun ada yang bandal Karena bilang Saya oleh sampingnya Udah pakai oli Kayak Ipon racing Ataupun Motul road racing Itu boleh ya Karena mungkin Untuk kualitasnya Sama aja Ya 11-12 Dan peruntukannya Juga sama Jadi bukan untuk Dicampur ke pompa oli Ini khusus Untuk dituang Ke wadah Sorry Ini khusus Dituang Untuk ke Tengki Untuk penggunaannya Berapa sih Penggunaannya adalah 10 cc Untuk 1 liter Bensin Nanti kalau misalkan Udah setengah Nah itu bisa dinyatakan Rayan nya Kelar Ataupun beres Nanti bisa diturunkan Untuk takarannya Menjadi 7 cc Untuk 1 liter BBM 7 cc Untuk 1 liter BBM Nah untuk Mengetahui Bang bener gak Bisa digaspol Kalau misalkan Udah habis setengah Bisa ya Dan Kalaupun teman-teman Motornya lagi Rayan Itu bukan berarti Gak boleh digas ya Jadi digas aja normal ya Kayak Mau nyali bis Juga boleh Yang gak boleh adalah Dipantengin Sampai RPM nya mentok Itu gak boleh Kalau misalkan Ini belum habis setengah ya Nanti kalau udah setengah Bebas Terserah Nah untuk Setelan oli samping Teman-teman gak harus Terlalu boros ya Dinaikin dikit aja Ataupun diborosin dikit aja Itu dari setelan pabrik Ini kan Yang sebelah Kiri Ya Di Crank case Sebelah kiri Ataupun tepatnya Di Dekat cutikan gigi Ya Ataupun pengoperan gigi Di sebelah kiri Itu kan ada Yang tertutup Apa namanya itu Karet Ya Seperti ini Nah itu Adalah setelan oli samping Guys Ya Ada yang mungkin Masih tertutup karet Atau mungkin ada yang Berupa Baut ya Yang bentuknya Kayak gini Di sebelah kiri Ya Ini saya menggunakan Bahasa yang paling sederhana Supaya teman-teman bisa Dimengerti Kalau di Kebawahin Ya Kan ada bautnya Kalau di kebawahin Itu makin irit Kalau ke atas Itu makin Boros Ya Jadi setelannya Dinaikin aja Sedikit dari Standar Ya Diborosin dikit aja Yang penting Nanti ke depannya Selalu Pakai Oli samping Dari tangki Ya Kalau misalkan teman-teman Gak ada duit Buat beli oli ini Ini Satu liternya murah Cuman 120 ribu Dan kental Kalau misalkan Ah bang Aku kuatnya Cuman beli Eneos Ataupun Idemitsu Nah itu teman-teman Gak apa-apa ya Pakai oli yang sama Misalkan dipompa olinya Pakai Eneos Ya nanti yang dituang Di tangkinya juga Pakai Eneos Mungkin takarannya Untuk satu tutup Eneos Yang warna hitam Tutup Eneosnya sendiri Itu bisa dipakai untuk Ya kurang lebih Satu liter lah ya Satu liter atau dua liter Maksimalnya ya Jadi menyesuaikan aja Ya Kalau untuk takaran Olinya yang Kayak Eneos Ataupun Idemitsu Kalau moto 510 Juga sama aja Ya Moto 510 sama aja Mungkin Kisaran di 10 cc 7 cc Untuk satu liter BBMnya ya Itu untuk Menjaga Apabila Pompa olinya Bermasalah Terus selang Pompa olinya Putus Kelipat Terus ada lagi Di bagian krengkes Yang untuk melumasi bandul Itu mungkin Tertutup kerak Ya Jadi itu banyak faktor sekali Ya yang mempengaruhi Pompa oli samping itu Tidak bekerja secara optimal Makanya Saya selalu sarankan User 2TAC itu Untuk mencampur Oli Ataupun di double Oli sampingnya Ke tangki ya Nah seperti itu Nah terus ini untuk Yang penasaran Kayak gimana sih Hasilnya Nah ini kemarin Teman-teman Coba di Ingat-ingat kembali Ini kemarin Bentuknya Boroboro Kayak gini ya Nah ini udah Dibetulkan Untuk arah-arahnya Radiusnya Nah ini dijamin Powernya mantep nih Ini sebelumnya kan Bentuknya juga Gak kotak-kotak Kayak gini ya Bentuknya tuh Bulat-bulat ya Ada yang bulat Ada yang lonjong Ya Nah ini kita kembalikan Bentuknya ke Standarnya Dan insya Allah Arahnya juga udah Betul ya Kalau sebelumnya Itu kan ngabur Nah jadi Selain lineernya Menjadi baru Ataupun menjadi Halus Menjadi tebal lagi Ya Dijamin juga Tidak kemeletek Ini portingannya juga Bisa langsung Sekalian diperbaiki ya Nah Seperti ini Terus ini kemarin juga Ada bagian yang Rusak Di bagian atas Ini udah kita ratakan Nanti untuk pemasangan Tidak usah pake lem ya Jadi nanti Yang kecil Sil o-ring Dipasangin semua Sil o-ring yang tengah Yang luar Tinggal pasang aja Jadi gak harus Dilem-lemin Ya Gak boleh dilem-lemin Langsung pasang aja ya Nah hasilnya kayak gini Nah untuk bos-bos Yang pengen bikin Ya Blok OB spesial Boleh WSI Di 081-912-821-531 Ya Untuk transaksi Ke rekening mandiri Atas nama Tata Hendriana Kalau misalkan Mau bikin Blok dan headnya Dari kita Juga bisa Tapi PO ya Sekitar 14 hari Kalau misalkan Bawa sendiri Itu estimasi Ya Sampai 12 hari lah Kalau misalkan Teman-teman bawa Blok dan head sendiri Atau Bisa juga Teman-teman bawa blok Headnya misalkan Gak punya Itu bisa bloknya aja Nanti headnya dari kita Ya Kalau untuk Head Kita ready Banyak ya Kalau misalkan Mau bikin head Yang 63mm Mau yang 68mm Itu kita bisa Redikan untuk Headnya ya Jadi nanti Menyesuaikan speknya Motornya untuk dipakai Dimana ya Di tanah Drag Ataupun Untuk harian Ya Tapi kalau saran saya Untuk harian Lebih baik pistonnya 59mm aja ya Lebih Pasti Lebih awet Dan juga lebih enak Buat harian ya Karena piston besar Otomatis di 2 tak itu Cenderung Lebih boros Jadi dibandingkan Piston yang 59mm Oke mungkin segitu aja Dari kita ya Japri aja Ataupun komen aja Buat yang pengen bikin Ataupun yang mau order Blok obat spesial Atau yang mau order Karbu juga boleh ya Ini yang kurang Cuman karbu aja nih Kalau misalkan Pengen Spek banter ya Tinggal karbu aja Kita Ready PWK28 Remer K32 Plus Pelos Itu udah Pri sama Busi Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax